SM Store, amanah dalam muamalah Mengapa kok kita belajar akidah? Belajar akidah tauhid yang benar Karena akidah yang benar Atau tauhid yang lurus Menyebabkan pemiliknya mendapatkan rasa aman Dan dihilangkan kesedihan baginya Baik kesedihan dunia dan akhirat Ini akhwat-akhwat nulis apa enggak? Alhamdulillah Saya kalau mengisi kajian ada tabirnya ini kuatir ngantuk yang dibalik Enggak ya? Alhamdulillah Saya ulangi nomor berapa tadi? Lima Tauhid ini menyebabkan pemiliknya mendapatkan rasa aman Ya dari gonjang-ganjingnya dunia dan gonjang-ganjingnya akhirat Pemiliknya mendapatkan keamanan dari kesedihan dan kesulitan Baik di dunia dan hari kiamat nanti dan hari akhirat Mana jalilnya? Bahwa ahli tauhid akan mendapatkan rasa aman Ditulis Surat Al-An'am Ayat 82 Dan orang-orang yang beriman Dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezoliman Maka bagi mereka rasa aman Tidak ada ketakutan Makanya ahli tauhid tidak pernah takut Ahli tauhid hidupnya akan bahagia Karena tauhidnya ada di hatinya Sesungguhnya Solatku Ibadaku Sembelihanku Hidup dan matiku hanya untukmu Rab semesta alam Tidak takut Hidupnya bahagia Karena yang dicari dia tuanya Allah Jadi saya ulangi surat Al-An'am Ayat 82 Allah katakan Dan orang-orang yang beriman Dan tidak mencampuri imannya Dengan kezoliman Baginya rasa aman Ini para sahabat mengatakan Ya Rasulullah Siapa diantara kami yang tidak mendolimi dirinya Kalau syarat mendapatkan rasa aman itu Ya Rasulullah Adalah dia beriman Dan tidak mencampuri imannya Dengan kezoliman Siapa diantara kami yang tidak berbuat dolim Ya Rasulullah Semua orang berbuat dolim Paham maksudnya? Tolong dijawab paham? Para sahabat bingung nih Orang yang beriman Dan tidak mencampuri imannya Dengan kezoliman Allah beri rasa aman Di dunia dan di akhirat Di dunia aman dari kesedihan Kesulitan di akhirat Aman dari neraka Tapi syaratnya Tidak boleh mencampuri dengan kezoliman Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Siapa diantara kami Yang tidak melakukan kezoliman Maka diterangkan sama Rasulullah Surat Luqman ayat 13 Tafsir dari kedoliman Disini itu apa? Surat Luqman ayat 13 Luqman pernah menasihati Buah hatinya Dan mengatakan Ya bunaya la tushrik billah Wahai buah hatiku La tushrik billah Jangan kau melakukan kesyirikan Perhatikan Karena sesungguhnya Kesyirikan itu adalah Kezoliman Yang agung Syirik adalah Kezoliman yang agung Berarti Kezoliman Dalam surat Al-An'am Ayat 82 Maksudnya apa? Maksudnya apa? Syirik Mana jalilnya? Ditafsiri dengan surat Luqman Ayat berapa tadi? 13 Bahwa yang dimaksud Dolim disitu itu Bukan sekedar Dolim Tapi Dolim yang paling agung Yaitu Syirik Dengan tafsir Surat Luqman ayat 13